Intro Lagi dan lagi, publik tidak henti-hentinya melakukan sorotan pada harta kekayaan orang-orang dengan jabatan tinggi dan posisi penting di negeri Indonesia saat ini. Kali ini, giliran Direktur Utama atau Dirut Waskita Karya Destiawan Suarjono. Ia disorot lantaran menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank. Pria yang lahir pada April 1961 ini menjabat posisi Direktur Utama selama dua periode kebelakang. Ia diangkat oleh Menteri Badan Usaha milik negara, Erik Thohir, saat rapat umum pemegang saham tahunan pada Juni 2020 lalu. Ia menggusur posisi di Gusti, Ngurah Putra. Sebelum menjabat sebagai Dirut Waskita Karya, Destiawan sendiri memulai karirnya dari tahun 1988 dan kerap mendapat banyak apresiasi dari berbagai pihak. Apalagi semenjak kontribusi waskita di bawah kepemimpinannya dalam menyukseskan konferensi tingkat tinggi G20 atau grup G20 yang digelar di Bali pada tanggal 15 November 2022. Tak sampai di situ saja, peran Destiawan dalam pembangunan Masjid Raya Sheikh Zayed Solo juga sangat signifikat. Waskita merupakan salah satu main kontraktor dalam pembangunan masjid yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 11 Januari lalu. Kini, dirinya resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung. Penetapan tersangka ini terkait dengan kasus dugaan korupsi, penyimpangan, atau penyelewengan penggunaan dana PT. Waskita Beton Free Cash pada tahun 2016-2020. Dalam kasus ini, Destiawan disebut memerintahkan dan menyetujui pencairan dana Supply Chain Financing atau SGV dengan menggunakan dokumen pendukung palsu untuk digunakan sebagai pembayaran hutang-hutang perusahaan yang diakibatkan oleh pencairan pembayaran proyek-proyek pekerja fiktif guna memenuhi permintaan tersangka. Tak tanggung-tanggung, dana yang ia korupsi diduga mencapai 2,5 triliun. Lantas, siapakah sosok Destiawan Suarjono ini? Hingga ia bisa korupsi uang negara sebanyak itu? Berikut kami lampirkan beberapa fakta mengenai Destiawan Suarjono. Pertama, Dugaan Korupsi Dana Fasilitas Pembiayaan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedana mengatakan bahwa Destiawan Suarjono didetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi atas penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank. Jam Pitsus telah menetapkan dan melakukan penahanan terhadap satu orang tersangka yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan PT. Waskita Karya dan PT. Waskita Beton, Rikesh. Kedua, Menggunakan Dokumen Palsu Ketut juga mengatakan bahwa Destiawan Suarjono diduga melawan hukum dengan memerintahkan dan menyetujui pencairan dana supply chain financing SGV dengan menggunakan dokumen pendukung palsu. Dana tersebut selanjutnya digunakan untuk menutup utang perusahaan yang diakibatkan pembayaran proyek fiktif yang ia buat. Ketiga, Ditahan di Rutan Salemba Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Destiawan Suarjono yang merupakan Direktur Utama Waskita Karya periode Juli 2020 hingga 2023 itu ditahan di Rumah Tahanan Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan sejak 28 April hingga 17 Mei 2023. Keempat, ini sebuah peringatan untuk BUMN lainnya. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau Erick Thohir meminta seluruh perusahaan plat merah untuk bekerja secara profesional. Menyusul ditetapkannya Direktur Utama Waskita Karya, Destiawan Suarjono menjadi tersangka atas dugaan korupsi. Peristiwa ini sepatutnya juga menjadi peringatan kepada BUMN lain untuk benar-benar bekerja secara profesional, transparan, sesuai dengan peta jalan yang telah ditetapkan. Kelima, total kekayaan mencapai Rp26,9 miliar. Dikutip dari laman LHKPN-KPK, Destiawan terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 25 Februari 2022 untuk periode 2021. Total harta kekayaan yang dilaporkannya mencapai Rp26,9 miliar. Total harta itu tersusun dari beberapa unsur utama. Pertama adalah tanah dan bangunan senilai Rp13,6 miliar. Kemudian, alat transportasi dan mesin dengan nilai total Rp1,1 miliar. Surat berharga senilai Rp10,7 miliar. Dan harta bergerak lainnya sebesar Rp600 ribu. Dan kas dan setara kas tercatat sebesar Rp2,7 miliar. Itulah tadi beberapa fakta mengenai Direktur Utama Destiawan Suarjono. Tersangka dugaan kasus korupsi yang merugikan negara senilai Rp2,5 triliun. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton!